kita akan lihat mungkin ketajamannya seperti apa ya nah ini yang gue suka juga ya dari fitur ini jadi sticknya dia bisa kita eksten panjang seperti ini bahannya sangat solid semua sangat baik semua ya di sini kalau gue lihat dan di sini juga ya untuk yang berwarna seperti ini ini adalah powder coatingnya sangat tebal kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan gue sudah ada ini beberapa produk-produk hand tool dari smart body nah ini adalah untuk melengkapi buat kalian yang suka bercocok tanam di rumah atau yang suka ingin mengisi kegiatan mungkin di weekend ya kalian apa namanya ingin membersihkan halaman kalian dan yang suka bercocok tanam yang pastinya lebih tepatnya atau memotong rumput-rumput kecil ya jangan rumput tetangga lebih baik rumput sendiri aja kalian potong nah di sini ada lima pieces hand tools yang sudah disediakan yang paling kiri di sini ada pruning sear ya di sini dengan tipe 0050 strip 08 ya dan di sini juga ada simart cut hole dengan tipe A0707 nah yang di sini ada simart ya A0067 ini adalah gunting rumput ya pasti kalian sudah tahu nah ini ini size-nya cukup besar ya dia 10 in dan di sini bisa diteleskopik atau ini jadi gagangnya ini ya di sini kalian bisa lihat ini bisa kita panjangkan seperti ini nah ini lumayan cukup panjang jadi cukup memutarnya saja dan meloknya lagi untuk putar ke kanan ini sangat panjang sekali ya Nah ini ini buat ngelengkapin ya gardening kalian di rumah nih sekarang kan lagi pada musim ya jadi daripada kalian ngisi kekosongan waktu kalian bisa kerjakan sendiri yang paling kanan ini ada trowel dengan tipe simart 0706 ya atau kita bahasa kitanya aja deh skop kecil ya ini ya untuk bercocok tanam dan yang paling kanan ini di sini ada grafting knife dengan tipe A0019 nah ini untuk semua produk ini ini sangat murah sekali ya kalau menurut kalian nah kira-kira alat seperti ini kalian butuhkan nggak di rumah nah jadi guys semua produk ya belum tentu kalian sesuai dengan kalian nih ya mungkin yang nonton Oh gua nggak butuh alat seperti ini tapi akan banyak di luar sana orang akan butuh alat-alat seperti ini makanya kita akan ulas menurut kalian yang tidak penting ya sampai yang menurut kalian penting kita akan ulas disini karena disini kita bukan cuma hanya membahas seputar power tool tapi semua untuk kebutuhan alat kerja kalian ataupun menunjang hobi kalian di rumah kita akan ulas Oke langsung kita coba aja dan kita akan lihat performanya seperti apa Oke ini grafting knife ya idea jadi sebetulnya juga ini dia bisa folding atau bisa dilipat seperti ini nah ini ini sangat tajam sekali ini harus sangat berhati-hati Nah jadi dia bisa terlipat seperti ini ini juga sebetulnya kalian bisa gunakan ini untuk di dapur ya ataupun mungkin kalau kalian yang suka apa berkegiatan di outdoor ini layak buat kita miliki juga ya karena memang ini sangat kepake kalau menurut gua kita akan lihat mungkin ketajamannya seperti apa ya kita coba dulu ya disini kita sudah sediakan kertas nah ini ya ini tajam sekali kalian harus berhati-hati nah ini harus hati-hati sekali dan disini juga kalian bisa untuk potong mungkin ranting-ranting yang halus seperti ini ya Nah ini kita berikan sedikit peragaan seperti ini nah jadi yang halus-halus seperti ini kalian bisa gunakan ya ini sangat tajam kalau menurut gue dan kalian juga bisa gunakan ini umpama ya kalau misalnya di hutan ini sangat kepake misalnya untuk kayu-kayu atau kalian menajamkan kayu ya seperti untuk memasang tenda ini bisa kalian pergunakan ya seperti ini ya dan kalau kalian merasa ini kurang tajam kalian bisa di asah kembali yang pastinya Oke untuk keempat produk yang lainnya kita langsung coba aja di outdoor ya Nah ini yang gue suka juga ya dari fitur ini jadi sticknya dia bisa kita extend panjang seperti ini ini enak banget Nah jadi kalau misalnya kita ingin ngebabat biar tidak terlalu pendek kayak begini lebih nyaman ya uh ini tajam sekali guys ya Oh ini bener-bener kita tajam sekali ya jadi rasanya bener-bener tajam banget kalau menurut gue tuh lihat matanya ya ini sangat baik nah ini gunting-gunting dahan seperti ini ya ini kita bisa lakukan seperti ini nah umpama kita ini juga untuk bonsai juga lebih pas juga sepertinya nah oke nah ini sangat tajam kalau menurut gue bagus sekali nah seperti ini ya ini jika ada yang suka bercocok tanam ya ini kalian bisa menggunakan alat-alat ini ya Nah ini buat yang bercocok tanam kalau yang suka bercocok tanam mungkin di halaman rumah kalian ini untuk menanam ya kalian bisa lakukan ini dengan menggunakan scope dari Simard Oke guys itu adalah beberapa fungsi dari mana ya untuk hand tool hand tool kelima hand tool yang ada di depan gue ini oke yang pasti kalau menurut gue ya untuk gunting ini sangat tajam sekali dan sangat enak ya karena tadi kita bisa extend juga jadi kita tidak perlu ke depan atau misalnya kita ada beberapa bagian yang cukup lebar kita enak juga dan kalau ketemu batang yang keras karena memang ini kita bisa extend jadi kita tidak terlalu berat pada saat kita mengguntingnya dan ini juga sangat berguna bahannya sangat solid semua sangat baik semua ya di sini kalau gue lihat dan di sini juga ya untuk yang berwarna seperti ini ini adalah powder coatingnya sangat tebal kalau menurut gue sampai scope nya ini pun juga dia powder coatingnya sangat tebal ya jadi sepertinya tidak mudah karat dan yang pasti ini yang kita butuhkan karena memang hampir semua ya untuk yang gardening seperti ini pasti akan kalian sering taruh di luar ya yang pastinya akan ada oksidasi dari udara juga dan yang lain-lainnya seperti itu dan ini tadi juga guntingnya kita beberapa memotong ranting ini sangat enak sekali ya oke guys so kalau gue rasa ya untuk semuanya ini ini wajib kalian miliki untuk di rumah ya Cis ya dan ini juga ya gue suka juga dengan foldingnya ini nih folding knife atau pisau lipatnya ya ini sangat berguna sekali kalau menurut gue oke gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua ya sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk di follow Instagramnya si Smart Buddy karena akan banyak promo-promo disana dan produk-produk terbaru ada apa saja ya kalian bisa cek untuk di deskripsi untuk linknya atau kalian bisa klik di sini ya kita akan bertemu di lain waktu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan kalian bisa like jika kalian suka kalian bisa dislike jika kalian tidak suka dengan video ini kita bertemu di lain waktu wassalamualaikum selamat menikmati